Halo selamat sore, jumpa lagi dalam acara Ngobrol Sore CSR Sinar Maslet bersama dengan saya Sylvia Adriana atau biasa dipanggil dengan Kak Sylvie. Hari ini tema kita adalah berdaya melalui inovasi dan kreatif membangun ekonomi masyarakat mandiri di saat pandemi. Nah karena tema kita tentang ekonomi kreatif, jadi narasumber kali ini luar biasa banget dari CSR. Sinar Maslet, kita lihat yuk, wah ini siapa ya? Ada yang ngelambai nih dari rumah pintar BSD City. Nah saya mau invite nih, tapi sebelum invite saya mau ngasih tau nih, kalau narasumber kita pada hari ini dia mengawali karirnya di Sinar Maslet itu udah lama banget loh. Dari tahun 2005 sampai akhirnya bergabung dengan rumah pintar BSD City itu di tahun 2014. Saya mengenal dia ini, kebetulan dia teman saya adalah seorang yang sangat kreatif. Keterampilannya apalagi soal kerajinan tangan tuh sangat detail dan itu tuh kayak dia bisa bikin suatu hal tuh bener-bener detail dan rapi banget. Orangnya tuh rapi banget, luar biasa banget deh. Beberapa pasti udah pada kenal nih. Langsung aja yuk kita invite Ibu Megawati. Coba, udah masuk belum ya? Halo Gunpong! Udah, udah masuk belum ya? Halo! Halo Kak! Halo Bu Megawati! Ini suaraku kedengeran gemang nggak di sana? Nggak, jelas banget Pak Silvit! Oke, makasih. Nah, penonton kita udah kedatangan nih langsung dari Bu Megawati. Biasa dipanggilnya Bu Mega ya sama orang-orang rumah pintar? Macem-macem sih, Mbak juga boleh, Mbak Mega juga boleh. Tuh, asik kan boleh manggil ombak, boleh manggil ibu, ada yang manggil Miss Mega juga. Karena Mega ini kan aktif di rumah pintar dan sering juga tertemu sama anak-anak. Nah, karena tema kita hari ini berdaya melalui inovasi dan kreatif membangun ekonomi masyarakat mandiri di saat pandemi, ini pasti kaitannya erat nih sama Bu Megawati. Karena Bu Mega ini koordinator rumah pintar dan UMKM. Nah, tuh, pasti baru tahu kan. Kalau yang baru tahu itu, Bu Mega ini koordinatornya rumah pintar dan UMKM. Nah, Bu Mega, kan orang-orang tahunya rumah pintar dan UMKM-nya. Misah nih, kalau digabungin nih sebenarnya UMKM rumah pintar tuh apa sih? Boleh nggak dijelaskan ke semua penonton yang ada di sini? Sorry, Kak, suaranya kecil banget ya, Kak. Oke, kalau kayak gini, udah kedengeran belum? Kecil, suaranya kecil. Kecil, coba aku buka headset ya. Aku buka... Kalau kayak gini, kedengeran nggak? Kenapa ya, ini suaranya kecil. Kedengeran nggak? Kecil banget, kecil banget suaranya ya. Kecil banget ya, padahal di sini volumenya udah maksimal. Udah kedengeran nggak kalau segini? Udah maksimal sih. Apa karena pakai masker ya? Mungkin sinyal kali ya. Tapi masih bisa kedengeran lah ya. Kita coba aja ya. Oke, oke. Boleh diulangin, Kak, pertanyaannya? Ulang ya. Tadi kan temanya kita ini berdaya melalui inovasi dan kreatif membangun ekonomi masyarakat di saat pandemi. Ini kan udah cocok banget nih. Sama UMKM dari Rumah Pintar BSD City. Mungkin orang-orang taunya terpisah nih. Rumah Pintar ya, Rumah Pintar. UMKM kan usaha kecil, menengah, mandiri gitu. Apa sih hubungannya? Boleh nggak jelasin ke penonton nih? UMKM Rumah Pintar itu apa sih sebenarnya, Bu Megah? Oh, UMKM Rumah Pintar ya. Jadi gini, Kak, ceritanya. Kalau Rumah Pintar itu, kita punya sentra kria. Nah, sentra kria ini emang bergeraknya di bidang yang untuk pemberdayaan masyarakat, Kak. Nah, untuk sentra kria ini, kita punya binaan-binaan. Jadi, ibu-ibu yang masyarakat ini, masyarakat sekitar itu bisa ikut cerita untuk pelatihan. Kita sebut mereka sebagai binaan rumah pintar. Nah, binaan ini akan diajak untuk ikut belajar macam-macam deh dari keterampilan, krup sampai kuliner, semua ada sampai bikin sabun, bikin telur asin, bikin tas, bikin masker. Nah, nanti setelah ibu-ibu itu sudah bisa memproduksi dari hasil pelatihan itu, terus ibu-ibu itu akan juga dibantu untuk berjualan. Nah, ada juga nih pelatihan-pelatihan untuk belajar desainnya, belajar untuk cara pengambilan fotonya, dengan harapan nanti ibu-ibu itu bisa mandiri. Mandiri itu arahnya untuk menjadi binaan yang masuk di dalam kategori UMKM. Mereka bisa membangun usaha mikro-kecil dan menengah sendiri. Dengan mengikuti pelatihan kita tentunya. Oh, seperti itu ya. Tadi disebutin sama Bu Mega nih, ada kraft, ada kuliner, ada produk-produk rumah tangga, sabun, dan sebagainya. Berarti produknya ini sangat luas ya, jenisnya nggak terpaku hanya makanan aja, atau produk rajinan tangan aja. Bukan main ya, lengkap banget nih. UMKM rumah pintar. Terus tadi udah sempat dibicarakan soal ini nih. Tadi Bu Mega sebut ada anggota nih, ada anggota binaan. Sebenarnya siapa aja sih yang bisa jadi anggota atau binaannya nih? Kalau yang mau jadi binaan rumah pintar itu, boleh siapa aja. Boleh dari manapun, malahan sekarang. Kalau dulu mungkin lagi sebelum pandemi, yang datang dan jadi binaan kebanyakan warga-warga sekitar PSD. Tapi kalau sekarang, kan kita beralih tuh semuanya ke online. Nah, rumah pintar juga punya program-program tuh selama pandemi semuanya, dialihin ke online. Nah, selama online itu, malah binaan kita makin banyak nih, Kak. Yang tadinya cuma warga sekitar PSD, malahan sekarang bisa sampai Nusantara. Siapapun boleh bergabung dan nggak ada biaya apapun untuk bergabung menjadi binaan rumah pintar PSD City. Karena untuk menjadi binaan itu free, selain gratis, terbuka buat siapa aja, di mana aja. Siapapun boleh belajar, boleh meningkatin keterampilannya, boleh ikutan jualan, boleh. Pokoknya kita tuh membuka banyak sekali peluang dan kesempatan buat siapapun untuk bergabung. Tinggal kontak aja ke kita, nanti kita masukin di WhatsApp group untuk beberapa disesuaikan dengan kategorinya. Contohnya, kalau mau jualan, bergabungnya di WAG Sentra Kria. Kalau mau ikutan belajar, sekarang ini bergabungnya di WAG Rumah Pintar Menyapa. Semuanya gratis. Wah, ternyata kemudahannya banyak banget ya. Tentunya di Instagram Rumah Pintar PSD. Pokoknya jangan sampai nggak follow ya, Instagram at Rumah Pintar PSD City sama HCS Arsinar Maslen. Wah, tadi saya kan diikuti tuh sama Bu Mega kan, tentang WhatsApp grupnya. Itu saya sendiri saksinya nih, kalau masuk ke situ tuh nggak bakal rugi. Udah dapet ilmu, bisa dapet duit juga kan ya Bu Mega ya. Karena grupnya tuh dipasarin. Kita mau tahu dong gimana sih cara masarinnya tuh, Bu. Oh, cara masarin. Mungkin, kalau cara masarinnya tuh memang Rumah Pintar kita membantu masyarakat buat memasarkan produk. Terutama memang harus produknya tuh adalah hasil karya ya. Bukan kita mau produk jadi yang kita jual. Cara masarinnya tuh, kalau dulu tuh sebelum pandemi kita mengikut bazar. Bermacam-macam bazar ya, kita biasanya suka ikut. Terus kita juga keliling ke kantor-kantor, menawarkan produk-produk hasil ibu binaan itu ke karyawan-karyawan Sinar Mas. Pastinya yang semuanya pada dukung banget deh. Banyak yang suka dan suka beli produknya dari ibu binaan. Nah, kalau sekarang kita masarinnya lewat IG Live. Ada IG Live. Kita juga masarin juga sih ke kantor-kantor tetap, tapi dengan cara online. Salah satu fasilitasnya juga tadi yang saya sebutin lewat RAD Sentra Kria. Nah, itu ibu-ibu boleh memasarkan produknya. Nanti kita bantu bikinin fotonya, bikinin katawaknya, dan itu disiar ke seluruh karyawan. Yang pastinya karyawan-karyawan itu kalau membutuhkan barang-barang tersebut tinggal kontak ke rumah pintar. Nanti kita ambilin dan kita antar secara gratis. Bukan main ya, udah dari belajarnya diajarin, terus pemasarannya dibantuin, sampai bikin buat packagingnya juga disukur, sampai ke nganternya tuh kurang apa lagi. Bukan main banget nih, ibu Mega nih. Tapi ibu Mega, kan itu kan udah ada banyak ya. Sebenernya tuh ada berapa banyak sih binaannya? Jadi penasaran deh mungkin menonton di sini. Banyak. Kalau binaannya tuh sekarang banyak banget. Semenjak kita mulai online ini, terhitung binaan itu lebih dari 400 orang. 500 ini binaannya. Dan itu bener-bener menyentuh dan tersebar hampir di seluruh Indonesia ya. Ada yang di Tlaustri, ada yang di Batam, ada yang di Medan, ada yang di Jogja, Bandung, Sukabumi. Banyak deh kalau sekarang mereka ikut serta di jadi binaan rumah pintar, mereka ikut juga di pelatihan-pelatihan yang ada. Mereka ikut juga loh di pasar-basar yang kita adain. Walaupun pasar itu hanya live, tapi mereka support untuk menjual produknya. Dan banyakan dari mereka juga menikmati hasilnya sih, Kak. Jadi bener-bener pendampingannya sampai sebegitu jauhnya ya untuk memberdayakan anggota-anggotanya ya. Main banget ya memang di rumah pintar ini UMKM-nya. Jadi pengen ini nih, pasti banyak yang nanya ya habis ini nih. Aku mau gabung, aku mau gabung. Pasti pada banyak nih yang pengen gabung. Boleh nggak dijelasin nih gimana sih cara gabungnya? Dari dia bisa belajar sampai bisa masarin tuh kayak gimana. Kalau yang mau gabung sih, paling simpelnya nanti kita bisa bantu untuk masuk ke grup. Dicatet aja, nomornya sebenarnya nomor kontaknya itu udah ada di Instagramnya Rumah Pintar Basic. Tapi kalau yang mau nyatet boleh, nomornya boleh kontak ke saya. Ada saya, ada Mbak Lia, ada Dion di sini sama Mbak Ibi. Yang bisa bantu untuk di programnya Ekonomi Sentra Kria. Kalau mau nyatet boleh di 08-38-952-47667. Ini saya ketik ya. Ya, boleh Ibu Mega. Tuh, teman-teman langsung catet boleh. Nah, sambil aku ngobrol sama Ibu Mega nih, teman-teman semua atau nonton nih yang sambil nonton mau nanya langsung ke Ibu Mega. Boleh langsung ketik aja pertanyaannya di kolom komen ya. Nanti langsung dijawab sama Ibu Mega sendiri. Jadi kalau mau gabung tuh langsung kontak aja ya, Ibu Mega ya? Kenapa? Kalau mau gabung udah tinggal langsung kontak aja kan ya. Nanti langsung dimasukkan ke grup. Boleh tinggal kontak aja. Nanti tinggal kontak aja, nanti dibantu. Oke, siap. Gratis loh, Pak. Semua ini gratis. Pokoknya siapapun yang bergabung dengan Rumah Pintar BC City free. Dan bisa menikmati semua fasilitas tadi. Dan ada jadwalnya pasti diumumin kan ya, Ibu Mega di grup-grup itu. Jadi memang harus gabung dulu ya. Kalau jadwal-jadwal kegiatan ada di Instagram. Oke. Nah, boleh ya teman-teman yang mau bertanya langsung ngetik yuk di kolom pertanyaan nih. Mumpung ada Ibu Mega-nya. Tanya apa aja nih, mumpung ketemu. Karena Ibu Mega ini susah dicari. Karena sibuk banget. Ibu Mega, ini mau nanya lagi. Itu nih. Kan gini nih, selama pandemi udah dari awal tahun 2020 kemarin ya. Itu kan pasti berdampak ke semua sektor ya. Apalagi sektor ekonomi. Itu pasti banyak juga mungkin ibu-ibu binaan yang memang jadi mengalami mungkin kesulitan dalam hal penghasilan. Nah, saya juga dengar ini Rumah Pintan ini mensupport juga nih UMKM-nya. Sekalian ceritain dong, selama pandemi apa saja sih yang sudah dilakukan? Oke. Selama pandemi nih ya? Iya. Kalau selama pandemi itu memang dari sentra kriya itu kita banyak sekali ya memberdayakan ibu-ibu. Bahkan sampai sepir gojek juga kita berdayakan. Mengingat memang dari awal pandemi itu banyak sekali dengar orang-orang tuh yang tadinya bekerja di rumahkan. Terus yang tadinya sepir gojek. Terus tiba-tiba gak ada orderan. Ada bahkan yang cerita satu hari tuh cuma dapat 7 ribu rupiah aja gitu loh. Jadi mereka tuh memang benar-benar butuh. Jadi kita arahnya itu program sentra kriya itu memang dua arah nih Kak Silvi. Bisa membantu masyarakat dan bisa membantu para binaan yang terdampak dari COVID-19 ini. Nah, kita sendiri udah ngelakuin banyak banget program dari waktu itu. Seperti kita memberdayakan ibu-ibu untuk buat 5 ribu masker. Nah, 5 ribu masker ini disumbangkan untuk masyarakat. Nah, kalau masyarakat juga kita sumbangin ke RSTM. Terus kita sumbangin juga ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Nah, itu selain itu ada 5 ribu nasib box juga kita kerjakan. Itu dikerjakan oleh sekitar 20 ibu-ibu binaan yang digilir setiap minggunya. Mereka memproduksi nasib box. Terus kita bagikan di jalan. Kita bagikan untuk masyarakat juga untuk satgas COVID segala macem. Nah, kita juga membuat nih dari bapak-bapak gojek ini membuat sekitar seribu fesil. Kita mengerjakan sekitar gojek yang waktu itu nggak ada penghasilan untuk membuat seribu fesil. Ini juga untuk disumbangkan nih, Kak. Nah, kita juga bikin juga nih ibu-ibu itu bikin hand sanitizer dan desinfektor. Itu juga untuk disumbangkan. Selain itu, kita juga kerjasama nih dengan Orami. Orami ini waktu itu mengadakan program bantuan dan rumah pintar. Jadi, perpanjangan tangan untuk memberikan bantuan kepada binaan dan masyarakat sekitar yang benar-benar sangat membutuhkan. Terutama bantuan untuk anak-anak waktu itu ya. Nah, selama program-program itu berlangsung, untuk program sendiri yang dari rumah pintar juga kita membantu untuk menyediakan modal usaha tuh kemarin. Jadi, ibu-ibu yang sudah ikut latihan dan memang giat, udah mengikuti, giat mencoba. Terus, memang berusaha kita tantang nih untuk bikin kayak brosurnya, terus untuk memasarkan produknya. Dan yang sungguh-sungguh itu kita bantu dengan memberikan modal usaha. Selama ini, yang selama tahun 2020 itu, untuk mengatasi pandemi COVID-19, Sentra Friam melakukan hal-hal yang seperti itulah, Kak, yang diharapkan bisa menyentuh ke masyarakat dan membantu ibu-ibu binaannya juga. Memang ya, luar biasa banget ya. Memang Sentra Kriya ini dan dari UMKM Rumah Pintar benar-benar contoh nyata konsistensi dari CSR Sinar Maslen. Mulai dari tadi bukan sekedar ngebina sama binaannya aja, tapi malah buat dibantu juga ke masyarakat, dibantu juga sampai ke Wojek. Tadi kan yang udah keren banget sih ke Puskesmas, terus dikasih modal usaha. Dan bukan sekedar inovasi dan kreasi juga, tapi juga melakukan kolaborasi juga sebagai perpanjangan tahan. Kayaknya udah kayak maksimal banget nih yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat. Luar biasa banget ya, Bu Mega nih. Jadi makin bersemangat nih kita ya di setelah pandemi ya, dengan support dari UMKM Rumah Pintar ini. Pastinya banyak ibu-ibu juga nih yang sangat terbantu. Karena saya juga penasaran nih. Eits, apa ini? Oke, saya juga penasaran nih, Bu Mega mungkin yang lain juga pada pengen tahu nih. Tadi kan Bu Mega udah cerita, UMKM Rumah Pintar seperti apa, kegiatannya ada Rumah Pintar menyapa, segala macem. Cara bergabungnya udah dikasih tahu, selama pandemi ngapain aja. Sekarang penasaran nih. Rencana program di tahun 2021 ini mau ngapain lagi nih, Bu Mega? Kalau 2021 ya, kalau kita kelanjutan sih ya, program dari CSR itu selalu berkelanjutan. Jadi kalau di tahun 2020 itu, fokusnya Rumah Pintar itu adalah untuk pelatihan. Kebanyakan masih untuk pelatihan dan pembinaan untuk produksi produk. Nah kalau 2021, kelanjutannya adalah kita akan lebih mengarahkan ke pembinaan untuk pemasaran nih. Pemasaran produknya bagaimana sih yang baik supaya produk itu bisa laku di pasaran. Terus selain itu, kita juga mau mulai membuka kemungkinan untuk bukan hanya produksi, tapi sektor jasa pun bisa bergabung dengan Rumah Pintar. Seperti apa tuh, Bu Mega? Bisa teman-teman yang punya produk dalam, bukan produk punya sektor usahanya di bidang jasa, boleh itu apapun seperti pengambilan foto, fotografi, atau mungkin ada jasa menjahit, atau apa. Boleh kontak nih, Kak, karena kita nanti akan membantu bukan hanya di bidang-bidang yang menghasilkan produk, tapi jasa. Nah, untuk memfasilitasi semua itu, kita nih lagi menggarap sebuah platform untuk membantu UMKM nih, Kak. Nah, platform itu nanti akan digunakan untuk anggota binaan-binaan kita untuk memperkenalkan produknya masing-masing. Selain memperkenalkan produk, juga untuk promosi diri ya, Kak. Jadi, masyarakat luas bisa mengetahui siapa saja yang jadi pengerajin dan apapun produknya. Dan itu, platform itu akan kita bantu untuk perkenalkan ke masyarakat lebih luas lagi. Kalau mau tahu bentuknya kayak gimana, nanti tunggu aja ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan launching. Wah, jadi penasaran nih. Jadi, tadi ada sesuatu yang baru deh, kayaknya saya notice tuh, kalau dulu itu kan kita tadi kan udah dijelasin tuh, ngapain aja sama Bu Mega. Sekarang nambah ya, bukan sekedar yang mau belajar, yang punya usaha juga, ternyata bisa ikutan bergabung. Sih keren banget sih. Bisa, yang penting itu punya usahanya tuh usaha rumahan. Jadi, produk yang kita bantu menawarkan itu hanya produk handmade, bukan pabrikan. Oh, itu syaratnya ya, Bu Mega ya? Iya. Jadi, produknya itu adalah produk hasil karya, bukan kita memasarkan produk pabrik. Tuh, jadi produk hasil karya ya, jangan tiba-tiba nanti berikon produknya produk udah pasaran. Nggak boleh ya, Bu Mega ya, kalau seperti itu ya? Iya, betul. Oke deh, ini karena mungkin nih kayak jangan-jangan nggak nanya pada langsung gabung nih, curiganya nih, langsung penasaran, pengen gabung nih, belum ada yang nanya. Oke, kalau gitu aku mau nanya lagi nih, Bu Mega, kalau kalian kan platformnya nih, tadi kan diceritain kalau kita pengen memasarkan melalui platform marketplace yang sudah ada. Pada penasaran itu kayaknya kita tunggu aja kali ya, atau gimana? Kita tunggu tetap mainnya. Itu suaranya nggak jelas deh. Oke, ini kan tadi kan diceritakan, aku sekalian pengen, udah kedengeran? Kedengeran nggak? Iya, iya. Iya. Kan berarti tadi kan diceritain nanti akan ada platformnya untuk memasarkan itu semua. Kalau pengen tahu platformnya apa, tunggu aja ya, Bu Mega kan ya tanggal mainnya, dan langsung aja daftar di nomor yang tadi Bu Mega share. Juga follow, bagi yang berniat langsung kontak aja. Dan ada nomor kontak ini terpampang di Instagram, at rumahpintar BSD. Iya, betul. Mungkin abis live ini bisa langsung follow semua. Iya, boleh langsung di follow. Dan pastinya untuk gabung di platform ini juga gratis loh, Kak. Oh, jadi bener-bener nggak ada biaya sama sekalian ya, Bu Mega? Nggak ada, nggak ada biaya apapun. Jadi siapapun boleh bergabung untuk di platform itu dan tidak ada biaya apapun atau pemotongan apapun dari penjualan. Semua money untuk ibu-ibu binaan deh. Oh iya tuh, teman-teman. Dengar ya, mungkin yang tadi dijelasin Bu Mega adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Masa iya gratis? Masa iya gratis? Memang bener iya semuanya di CSR Sinar Maslen ini free ya, Bu Mega ya? Iya. Kita benar-benar dibantu dan bikinan. Memang sih banyak yang suka nanya, masa yang sih nggak bayar? Emang bener kalau di CSR Sinar Maslen, itu kalau di rumah pintar tuh nggak ada yang bayar, Kak. Latihannya gratis. Setelah ikut, untuk bantu desain juga gratis. Setelah di desain, di pasarin juga gratis. Nggak ada potongan apapun. Kan kalau untuk pengiriman barang saat basar, ataupun yang event-event kita, kalau untuk lingkupnya, untuk ke kantor, untuk sister company-nya Sinar Maslen, itu pengirimannya juga gratis, Kak. Tuh, bukan main. Emang itu pelayanan dari CSR Sinar Maslen lewat Sinar Maslen. Tuh, teman-teman dengar ya, itu pelayanan maksimal dari CSR Sinar Maslen dari awal sampai akhir. Tanpa biaya, tanpa potongan gitu. Jadi nggak usah khawatir lagi ya, kalau yang mau join, pertanyaan yang paling sering ditanyakan sudah terjawab sama Bumeganya langsung. Nah, Bumega, karena tadi kita udah ngedengerin nih, mungkin pengen langsung gabung aja. Ada nggak sih pesan-pesan nih sebelum kita tutup, pesan-pesan dari Bumega untuk para ibu-ibu atau binaan, atau yang baru ingin bergabung dalam menghadapi pandemi ini secara ekonomi, supaya kita bisa mandiri, bisa kreatif dan inovatif, seperti yang Bumega dan tim melakukan di Rumah Pintar tuh, apa sih bisa nggak share ke teman-teman sebagai motivasi juga nih? Iya, kalau saya sih selalu berusaha buat berpikir positif dulu ya, memang sih kalau pandemi kayak gini, mengusaha juga beberapa juga semua, hampir semua mengalami kendala gitu. Ya, seti atau pokoknya terpaksa harus tutup karena ini ada jam malam, segala macem. Tapi kalau kita positive thinking, kita itu bergabung aja di satu komunitas yang baik, yang memang punya visi-misi untuk maju bersama gitu loh. Jadi, pada saat kita dikelilingin sama orang-orang yang berpikiran positif, at least semangat itu akan ada, semangat berjuang itu ada. Nah, kalau kita udah punya semangat berjuang, apalagi kita ada di komunitas yang produktif untuk berjuang, sama-sama berjuang, sama-sama jualan, sama-sama berusaha untuk mendapatkan pendapatan, semua saling dukung, semua saling menguatkan, hasilnya pasti bagus deh, Kak. Paling nggak, kita nggak akan sampai nihil gitu, nggak akan sampai terperosok, tapi kita punya saling mengingatkan, jangan nyerah deh kondisi kayak gini, bukan waktunya kita buat nyerah gitu sama keadaan, tapi kita harus terus belajar gimana meningkatkan kemampuan kita. Nah, walaupun itu belum tertentu terpakai pada saat ini, tapi nanti saatnya selesai pandemi, ilmu kita tuh udah banyak, dan orang lain yang kita udah curi set lah ya istilahnya, untuk membangun usaha sendiri gitu loh. Apalagi banyak ibu-ibu binaan rumah pintar itu memang yang dasarnya itu memang baru ibu rumah tangga biasa, ibu rumah tangga biasa yang mereka nggak punya keterampilan apa-apa, tapi selama pandemi itu mereka memanfaatkan waktu untuk ikut pelatihan-pelatihan kita. Ternyata setelah ikut pelatihan nih, mereka jualan nih, jualan di IG-nya, memang kita juga ada pelatihan untuk pemasaran sih ya, jadi mereka rajin tuh buat ngepost di WhatsApp-nya. Tapi nggak disangka-sangka tuh ada peluang baru, bahkan mereka tuh ada penghasilan tersendiri, dari yang terima laporan, dari yang ibu-ibu binaan yang suka bercerita. Program kita yang dilaksanain selama pandemi ini, fans pendapatan ibu-ibu yang bener-bener tekun itu, antara dari 100 ribu sampai sekitar 8 juta loh, sebulan. Wow, mantap banget. Sebulan, ada yang dapet 8 jutaan, makanya. Jadi, kalau di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Siapapun kalau bisnis, harus begitulah ada pasang surutnya, tapi semangat itu nggak boleh pudar. Wow, makasih banyak ya, mega inspiratif banget nih teman-teman. Jadi memang komunitas yang sangat membangun, itu penting banget, terutama di situasi seperti sekarang. Dan akan sangat banyak manfaatnya kalau kita gabung di rumah pintar ini ya, UMKM-nya. Karena udah jelas banget nih, tadi sampai udah dapet penghasilan juga ya, Bu Mega ya, itu kan mungkin yang pengen ditunjuk juga sama semua orang. Selain penghasilan, kita juga dapet ilmu. Kayak yang Bu Mega, saya ingat nih, berapa tahun lalu, karena kan saya juga dari rumah pintar nih, bareng sama Bu Mega kan, waktu awal-awal juga nih, Bu Mega pernah bilang nih sama saya nih, sama teman-teman yang lain juga, kalau satu itu kan lebih baik dari nol ya, Bu Mega ya. Jadi memang, kita perlu belajar, butuh nggak butuh, nggak harus kita butuh uang ya, di sini juga ada ilmu yang memang nggak bisa dibeli dengan uang. Betul kan gitu ya, Bu Mega? Oke. Makasih banyak nih, Bu Mega, untuk waktunya, untuk kesempatannya, ngobrol sama kita-kita. Nah, teman-teman semua, kalau mau gabung, di rumah pintar BSD City, di UMKM-nya, udah langsung kontak aja ke tadi, nomornya, udah bisa langsung dikasih tahu ya, pelatihan terdekat apa nih, Bu Mega? Pelatihan terdekat ya, pelatihan terdekat ini, besok kita juga ada pelatihan, untuk, kita ada, besok ada rumah pintar cerdas, jadi kalau rumah pintar cerdas, saat ini tuh, memang mendukung dari program rumah pintar menyapa, tapi, dari segi, dari teknologi nih, besok, kebetulan, jam 10 nih, hari Sabtu, tanggal 16 Januari, jam 10 itu, ada pelatihan, Adobe Illustrator, jadi, buat ibu-ibu yang punya produk, bingung cara ngedit-ngeditnya, gimana nih, supaya menarik, ikutan aja besok, Zoom, Zoom di, jam 10 pagi, itu di program rumah pintar cerdas, selain itu, kita juga punya program rumah pintar menyapa, untuk hari Rabu depan, rumah pintar menyapa ini kan, setiap minggu ya, eh setiap hari Rabu, setiap minggunya ada, setiap hari Rabu, jam 2 siang, itu besok akan membuat, Eko Enzim nih, sama, salah satu komunitas mitra, yang kerjasama dengan rumah pintar BCCT, itu Mbak Yance dari Yancek Traft, nah Eko Enzim ini banyak banget manfaatnya, buat yang belum pernah ikut, ada, saya saranin sih, ikut aja ya, dapet ilmu, terus udah gitu, kita juga bisa memanfaatkan limbah disini, karena yang dipakai itu, untuk pembuatannya adalah, kulit buah, segala macam, tapi ini bagus banget, selain bisa buat pupuk, bisa buat sabun, terus bisa juga buat kulit, jadi kalau kulit pecah-pecah gitu, dipakai Eko Enzim bisa sembuh, kalau gitu saya juga ikutan ya, iya, kayaknya, pada ikutan deh, gak akan rugi, kalau ikut rumah pintar menyapa, ilmunya banyak, bertambah dari minggu ke minggu, oke, Bu Mega, sekali lagi, makasih banyak, makasih banget, buat waktunya, buat sharingnya nih, kita semua jadi tau nih, WAMKN ngapain aja, dan pada gak sabar juga untuk gabung, jadi teman-teman, makasih banyak, udah nonton kita sampai akhir, jangan lupa untuk follow Instagram, at rumah pintar BSD, jadi nanti abis selesai live, langsung follow ya, kalau gak mau ketinggalan, acara-acara menarik, dan bergabungnya kayak gimana, juga follow, at CSR Sinar Maslen, kalau gitu, ngobrol sore kali ini, sampai di sini, kita ketemu Jumat depan, sore-sore juga, dengan naras sumur yang beda, dengan tema menarik lainnya, masih dari informasi, kegiatan CSR Sinar Maslen, kalau gitu, Kak Sylvie pamit dulu, dadah Bumega, sehat terus, ya, sama-sama, ya ketemu lagi kita pasti, jangan bosen, tunggu, oke, sip,